Assalamualaikum teman-teman Selamat datang ya di channelku Channel ini cocok Untuk kamu yang suka tutorial Bebikinan yang unik Dan seru Jangan lupa di subscribe ya Karena dengan subscribe teman-teman Sudah mendukung channel ini Untuk terus memberikan inspirasi Selamat menonton Ini aku mau bikin video Cara membuat tom yang Spesial Dari bumbu Yang sudah Kemasan gitu ya Praktis Untuk teman-teman yang baru belajar bikin tom yum Ini recommended banget Karena rasanya juara Yuk ikutin gimana cara buatnya Pertama Kita siapin seafoodnya Aku pakai udang Dan cumi Ada tahu dan bakso Bisa juga pakai bakso ikan Ini ada kembang kol dan putren Ini ada kembang kol dan putren Bisa juga dengan jamur Ini bumbunya dari bambu ya Bambu tom yum Disini juga lengkap dengan cara membuatnya Jadi teman-teman gak usah bingung Tinggal cemplung-cemplung aja Sesuai dengan cara buatnya Yang ada di dalam kemasan Praktis banget Jadi untuk kita semua yang pemula Itu tinggal ikutin aja Dan tinggal siapin bahan-bahan sayurannya Dan bahan-bahan seafoodnya ya Ini juga bisa diganti dengan bahan lain yang seadanya Rasanya itu seger-seger asem Sedep gitu ya gurih Nah yuk kita siangin sayurannya Kembang kolnya saya pakai yang kecil aja Karena ini untuk ukuran sekali makan Sayurnya kita bersihin Bulu-bulu dari jagung putrennya Pilih putren yang kecil-kecil Agar lebih manis rasanya Dan tidak keras saat dimakan Tahunya kita potong-potong seperti ini aja Atau kotak-kotak bebas Terserah teman-teman Foodnya disiangin dan dicuci Semuanya kita cuci Lalu kita potong-potong seperti ini Dan baksonya juga Itu boleh diganti dengan bakso ikan Kalau ini kebetulan ada sisa 3 bakso Jadi dihabisin aja Dan kita siapin 2 sereh dan 4 daun jeruk Daun jeruknya itu dipotong-potong Robek-robek kayak gini ya Di sobek-sobek Untuk membuat wangi kuahnya Foodnya direbus setengah matang dulu sebentar Agar dia nanti saat direbus Tidak terlalu layu Kita didihkan 2 gelas sampai 2,5 gelas air Lalu masukin sereh dan daun jeruk Lalu bumbu yang dari bambunya Sudah jadi bumbu tomiamnya Mereknya bisa kalian coba apa aja Kebetulan ini saya beli di tiptop Adanya ini Kita aduk-aduk sampai mendidih Lalu masukin sayurnya Ini dimasak semua Kecuali daun bawang sama seledri ya Itu saya udah terlanjur kecebrung Jadi yaudahlah Tapi bagusnya nanti kalau udah mau mateng Baru dimasukin Karena jadi lebih fresh Nanti kalau ini hasilnya jadi layu Karena kelamaan direbus Dan untuk tahunya juga dimasukin sama baksonya semua Kira-kira 10 menit direbus Baru kita masukin seafoodnya Setelah seafoodnya masuk Kita masak lagi Sampai mendidih Kira-kira 10 menit Atau sesuai selera Dan tes rasa Tambahkan garam Dan minyak ikan Juga 2 sendok makan jeruk nipis Kalau suka yang lebih asin Ini kecap ikan 1 sendok makan saja Atau sesuai dengan selera Sampai jumpa Rasanya praktis banget kan Gampang Tinggal cemplang-cemplung Seafoodnya juga bebas Mau isi apa aja Dan ini cocok banget Dengan nasi anget Rasanya itu Asam manis Segar gitu ya Ini dari bambu Asia Rasanya enak Pas Jadi kalau teman-teman Mau coba Bisa pakai ini Dan selamat mencoba Selamat menikmati Karena dengan subscribe Kamu sudah bantu channel ini Agar lebih berkembang lagi Dan memberikan inspirasi Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati